Hatur Nuhun, Bayu Fikri Sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang pada pertengahan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, Persib secara resmi mengakhiri kebersamaan dengan Bayu Muhammad Fikri. Dengan demikian, Bayu sudah tidak menjadi bagian dari skuad Persib pada kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Persib dengan ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas profesionalisme, dedikasi dan kontribusi Bayu selama berbaju Pangeran Biru. Sementara itu, Persib Bandung resmi mengumumkan perpanjangan kontrak salah satu pemainnya. Pemain tersebut merupakan seorang gelandang muda. Pemain yang baru saja sepakat mendapat kontrak baru dari Maung Bandung adalah Beckham Putra Nugraha. Penampilan apik Beckham Putra sepanjang kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 membuat Persib Bandung mempertahankan Beckham. Di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, Beckham tampil 25 laga selama 1.382 menit dan menyumbangkan satu gol. Semoga tahun depan lebih baik lagi dan saya bisa lebih berkontribusi. Sebuah kebanggaan bisa bermain untuk tim impian, kata Beckham Putra di laman resmi klub. Persib dan Beckham Putra Nugraha bersepakat melanjutkan kerjasama. Dengan demikian, gelandang muda bernomor punggung tujuh ini masih akan berbaju Persib hingga tahun 2025 mendatang. Berita lainnya, Persib Bandung sebagai klub papan atas dikabarkan membidik banyak pemain. Yang mengejutkan, nama Beto Goncalves, pemain naturalisasi yang kontraknya telah berakhir dengan Madura United turut masuk radar Persib Bandung. Rumor tersebut diunggah oleh akun Instagram Persib Nets. Beto Goncalves juga masuk daftar rekrutan Persib Bandung. Mungkin Beto bisa jadi opsi pemain cadangan backup dari David Dasilva. Kalau dia sampai jadi bergabung, berarti ada yang bakal out nih di posisi yang sama, tulis akun Instagram Persib Nets. Mengingat posisi striker sudah diisi oleh David Dasilva, Ciro Alves, dan Esra Walian, maka kemungkinan besar harus ada pemain yang dikorbankan jika ingin mendatangkan Beto. Selain Beto ada nama Lerbi, Ferdinand Sinaga, juga Ramadan Sananta yang dikaitkan dengan bursa transfer musim ini. Patut dinantikan apakah ini bakal terrealisasi atau sebaliknya. Hatur Nuhunlur sudah menonton, jangan lupa likes, subscribe, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.